Pemain ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon, harus menjalani operasi untuk menghilangkan tulang kecil yang tumbuh di pergelangan kakinya. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi, Kabit Bin Pres, PPPBSI, Rioni Mainaki. Rioni menjelaskan bahwa dokter PPSI menyarankan Marcus untuk operasi sebab tulang kecil itu menyebabkan sakit dan mengganggu penampilan sang pebulu tangkis. Marcus Fernaldi Gideon pun mengungkapkan kondisinya menjelang operasi pergelangan kaki. Ia mengatakan bahwa sudah lama merasakan sakit di pergelangan kaki kanan. Namun, ia justru merasakan sakit pada kedua pergelangan kakinya sejak tampil di All England 2022 beberapa pekan lalu. Saya memang sudah lumayan lama merasakan sakit di pergelangan kaki kanan, tetapi coba saya tahan. Ujar ayah dua anak ini. Kemarin di All England malah jadi sakit dua-duanya. Setibanya di Jakarta, saya langsung periksa dan ternyata ada tulang kecil tumbuh, harus operasi, kata Marcus. Marcus memang pernah mengatakan bahwa engkelnya sakit setelah memastikan kemenangan atas wakil Jepang pada babak 16 besar All England dan melaju ke perempat final. Hari ini lawan bermain sangat bagus dan tidak mudah mati. Beruntung kami bisa menang. Tadi agak sakit engkelnya. Lumayan mengganggu. Tetapi saya mencoba paksa saja, tutur Marcus, Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022. Dengan kondisi ini, Marcus Fernaldi Gideon dan partner tandingnya Kevin Sanjaya Sukamuljo dipastikan absen pada dua turnamen, yakni Korea Open dan kejuaraan Asia 2022. Korea Open dijadwalkan berlangsung pada 5 sampai 10 April, sedangkan kejuaraan Asia direncanakan digelar di Manila, Filipina, tanggal 26 April sampai tanggal 1 Mei tahun 2022. Ada pun pencapaian terbaru Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamuljo adalah menjadi semifinalis All England 2022. Mereka terhenti pada babak 4 besar setelah dikalahkan juniornya, Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana, yang keluar sebagai juara. Semoga kondisi Marcus lekas membaik, agar kita bisa menyaksikannya tampil kembali bersama parternya, Kevin Sanjaya. Kondisi Marcus Lenggara Kondisi Marcus Lenggara